Sub indo by broth3rmax Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Cupris Motovlog Jadi di video kita kali ini, kita akan unboxing dan review sebuah kamera Yang akan saya gunakan untuk konten Motovlog yang sering teman-teman tanyakan Dan kenapa sih saya memilih produk ini? Ya tolong disimak aja videonya, nanti pasti bakalan tahu jawabannya Oke guys, jadi untuk kamera yang akan saya gunakan kali ini adalah produk dari Brica Yaitu B Pro 5 Alpha Edition Mark III S Dan kali ini saya memilih varian black Sebenarnya ada dua varian, yaitu yang grey sama yang black Dan yang grey itu keunggulannya katanya sih Dia lebih super white atau lebih jangkauan dari gambar yang dia ambil itu lebih lebar Dan sedangkan untuk yang varian black ini, dia ada ace-nya teman-teman Atau electric image stabilizer Dan untuk pembelian produk ini kita dapat apa aja sih? Ya tadi selain di depan kita dapat satu buah kaos Dan disini ada stiker, stiker B Pro 5 Alpha Edition Mark III S Dan untuk selanjutnya disini ada buku garansi Kain lap micro fiber Sebuah strap Mikrofon eksternal Double tip 3M Charger Buku panduan Aksesoris pendukung yang sangat banyak Dan sebuah remote control untuk mempermudahkan kita mengambil foto ataupun video teman-teman Oke guys, berikut ini adalah unit dari kamera B Pro 5 Alpha Edition Mark III S yang black Oke, langsung saja kita buka Dan kita lihat dalamnya seperti apa Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Oke guys, untuk unit kameranya seperti ini Untuk bahannya Ini seperti plastik yang dilapisi karet Ini ada agak Seperti ada karetnya itu di luar Nah, oke untuk tombol pengaktifan atau power berada disini teman-teman Cukup kita tekan Selama 2 detik 1, 2 Kamera akan nyala Ini tidak saya letek ini Dan untuk layar LCD-nya ada 2 teman-teman Sini sama sini Dan untuk tombol atas disini ada tombol wifi Untuk pengaktifan cukup kita tekan seperti ini Nah, dia akan muncul Sandi dari wifi-nya Cukup kita hubungkan menggunakan aplikasi dari B Pro teman-teman Untuk aplikasi yang saya gunakan disini adalah Mana ya kemarin Oh, baik Nah, ini Untuk aplikasinya seperti ini teman-teman Oke, cukup seperti itu saja Cara operasi ini juga mudah Oke, kita matikan Dan untuk tombol bawah ini Jika kita tekan Dia untuk mengaktifkan dan menonaktifkan mikrofonnya Oke, kita coba Nah, disini untuk mikrofonnya Nah, ini Kecil ini Kalau kita tekan Dia akan mati Nah, akan hilang Dan dia akan mati Dan kita tekan lagi Dia akan menyala teman-teman Oke, untuk tombol menu Cukup kita tahan Untuk bagian atas sini Yang arah ke atas Selama 2 detik Seperti ini teman-teman Nah, disini ada Mode Kita cari mode-mode kameranya Seperti video Slow motion Lope Timelapse Foto Auto Dan timer Oke, kembali Kita ke menu lainnya Dan disini untuk menu Melihat file yang telah kita buat Kebetulan ini tidak ada file-nya Karena belum Buat ngerekam ya Oke Kita Buka menu pengaturan Dan kita lihat Ada banyak berapa sih Resolusi dari kamera ini Dari Ini untuk Pertama kita hidupin Yaitu 4K 30fps Dan ACE-nya hidup teman-teman Ada ACE-nya Oke, kita coba Ke yang lain 2,7K 30fps Kita coba Nah, ACE-nya masih nyala juga Oke, selanjutnya kita coba Di 1080p 120fps Nah, untuk ACE-nya disini Dia mati teman-teman Dan untuk selanjutnya Kita coba Di 1080p 60fps Apakah ACE-nya Dia nyala Oke, disini Untuk 1080p 60fps ACE-nya nyala teman-teman Oke, kita coba lagi Untuk bawahnya 1080p 30fps Oke, dia masih nyala Kita coba Untuk bawahnya 720p 240fps Nah, disini Untuk ACE-nya Mati lagi teman-teman Oke Jadi, gak ada Stabilizernya Untuk Ini Oke, untuk 720p 120fps Kita coba ACE-nya mati juga Jadi, gak ada Stabilizernya Untuk resolusi ini Dan kita coba Di 720p 60fps Mati juga teman-teman Ini mungkin Untuk ke bawah Mati ya Kita coba aja Yang paling bawah 720p 30fps Apakah ACE-nya Nyala ACE-nya Mati juga teman-teman Jadi, untuk Rekomendasi saya Untuk Resolusi terbaik Disini Kita bisa menggunakan Yang 4K 30fps Ini ya Kita pake yang Verge 13fps ACE-nya pasti Nyala Oke, untuk hasil Gambarnya Nanti akan kita coba Bersama Internal Sama External Dan untuk Motoplok Saya sarankan Kita memakai Resolusi yang ini Teman-teman Bentar Kita menggunakan Resolusi yang 1080 60fps Dia Untuk Anglenya Lebih lebar Sedikit Dari 4K Dan Untuk gambarnya Lebih stabil Di 60fps Teman-teman Oke Sekarang kita Pertama kita coba dulu Waterproofnya Katanya ini Tahan air Bisa sampai Kedalaman 40m Oke Langsung saja Kita coba Cemplungin Di Air Teman-teman Oke Guys Ini masih Memakai Mix Internal Mix External Dari Kamernya Belum saya Pasang Karena Akan Saya Pasang Waterproof Dan kita Masukkan Kedalam Kolam Ini Teman-teman Nanti Kita Coba Oke Langsung saja Kita Pasang Waterproofnya Dan Kita Cemplungin Ke Kolam Ini Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita coba lari Hasilnya seperti apa Ini goyang-goyang Untuk resolusinya Yaitu 1080p 60fps Dan ice nya nyala Ini sambil jalan Sambil lari guys Lari guys Oke seperti itu aja Oke teman-teman Untuk saat ini saya memakai Mix eksternal dari Kamera B Pro 5 Alpha Edition yang Mark 3S ini yang black Nah ini sekarang untuk merekam saya menggunakan Mix eksternal bawaan dari Kamera dan sebentar lagi Akan ada kendaraan lewat dan kita Dengarkan apakah suaranya noise Apakah suara saya masih kedengaran Dan gimana bisa kalian koreksi sendiri Seperti apa Suaranya semoga Suaranya Jelas Maksimal ya semoga Karena Baru kali ini aku nyobain Action cam yang Ada mix eksternalnya Secara langsung teman-teman Oke untuk Kestabilan dari gambarnya Bisa kalian cek sendiri Dan kali ini aku akan lari Ini pakai satu tangan aja Kita coba Seperti itu Ini agak getar-getar juga sih Tangan saya Karena nggak pakai gimbal Eh loh capek cuy Tadi ngerekam sempat nggak ada suaranya Karena Mix eksternalnya Nggak terlalu masuk Ke jacknya Gitu Jacknya nggak terlalu masuk tadi Makanya ini ngerekam lagi capek cuy Lari-lari Aduh Lemes pak Oke bisa kalian koreksi Seperti apa hasil suara Dan kestabilan videonya Oke guys Untuk tambahan aja Untuk kamera ini Dia dibekali dengan Baterai 1000 mAh Yang pernah saya coba ini Bertahan Selama Satu setengah jam aja Jika Dipakai Untuk Full Merekam Oke Untuk Plusnya Yaitu Ini kamera Dibekali oleh Ace Jadi untuk hasil gambarnya Dia stabil Dan ada Mix eksternalnya Jadi untuk Kita yang suka ngevlog Ini sangat dimudahkan Banget Dan untuk remote Kontrolnya Dia berfungsi dengan baik Juga Aman Terus Untuk Apa ya Bill quality Dengan harga Satu jutaan Ini Oke banget lah Dan untuk Kekurangannya Ya Cuma di layar Kenapa gak Touchscreen Agak riwa juga Untuk kita yang Biasa Menggunakan Layar sentuh Oke Segitu aja Review dari saya Cupris Motovlog Semoga Review kali ini Membantu teman-teman Yang Bingung Mau nyari Kamera Action Cam Oke Sekian dari saya Cupris Motovlog Sampai ketemu lagi Di video kita Berikutnya Dadah Dadah Sampai jumpa selamat menikmati